Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 B Morateweh Kebupaten Barito Utara melaksanakan Rapat Anggota Tahunan atau RAT Tutup Pukul Tahun 2020 yang ke-2 pada Rabu pagi. Rapat Anggota Tahunan ini merupakan agenda wajib yang dilaksanakan oleh Kepengurusan Kooperasi lantaran dalam rapat tersebut membahas pertanggung jawaban pengurus serolah masa 1 tahun ke depan para anggota kooperasi. Dalam rapat itu juga dibahas laporan keuangan kooperasi tahun sebelumnya, rencana kerja kooperasi, serta pembagian sisa hasil usaha tahun 2019. Rapat yang digelar di Ola Lapas Morateweh dihadiri penasehat, pengawas, pengurus, dan anggota kooperasi serta dinas Transkop dan UKM Barito Utara. Sementara itu, penasehat kooperasi sekaligus Kepala Lapas Morateweh Sarwito berharap Kooperasi ini semakin berkembang dan lebih mampu memberikan kontribusi yang positif bagi anggotanya. Berhasil melaksanakan rapat sebagai wujud pertanggung jawabannya dalam kurun waktu 1 tahun berjalan untuk kooperasi KPB. Dan alhamdulillah juga bahwa perlaksanaan rapat ini memang tepat waktu, karena batas akhir maksimal rapat adalah 31 Maret. Tengah kesibukan yang luar biasa, Tengah kesibukan yang luar biasa, pengurus berhasil melaksanakan rapat pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah juga pada pagi hari ini, sebagaimana disampaikan oleh sekolah Diknagel Transkop tadi, bahwa kita akan diusulkan menjadi kooperasi yang berprestasi tingkat keempatan Barito Utara ke tingkat provinsi untuk mewakili Barito Utara. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa, karena memang saya tahu persis perkembangan dari awal dari sini seperti apa, kemudian pagi hari ini kooperasi kita sudah menjadi kooperasi yang sehat, kooperasi yang sesuai dengan gerundang-gerundang kooperasi, dan dilihat juga pengembangannya luar biasa dari sisi usaha yang telah dilaksanakan selama ini. Dengan adanya NIF tersebut, maka dinyatakan Oman FR, Patel TV, mengabarkan Dengan kata lain, Tertik Administrasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!